Ini mobil enggak usah kita jual yang mahal, cukup 14 juta saja, nanti bonusnya ini, berdua ini ya. Audionya sudah pakai seperti itu ya nanti, itu tipu-tipu loh ya. Lair sentuh tapi enggak ada apa-apanya. Tapi ya sesuai dengan harganya ya mas. Mobil ini kita jual dengan harga 14 juta saja mas Agung. Platnya sudah AE, taunya 97 kalau enggak 95. Seperti ini ya mas Agung, siap jalan luar kota. Bukan lagi siap mas, ready jalan. Jalan, enggak main-main, dikira mobil murah nanti murah enggak, tetap kita layak jalan. Harga cash 14 juta saja ya. Share, like, komen, subscribe yang belum, silahkan. Liannya apa mas? Mobil ini, ini dino, ini dino raka aruan kayaknya. Nah ini juga kita kedatangan mobil Avanza tahunnya 2019 baru masuk. Ini mungkin nanti sekitar 180-90 jutaan. 80-an ya, nah ini seperti ini. Jangan yang minat silahkan, terus jika ini ada R3, tahunnya ini 2000-nya berapa ini mas? 2012-an mungkin ya. Sik. Oh iya mas, 2012-an ini nanti harganya sekitar 110 jutaan. Ini seperti ini. Terus juga ini kita, apa lagi? Camry apa-apa ya? Kita kedatangan lagi Camry. Ya mas Agung ini, baru masuk lagi Camry. Platnya L, tapi harganya saya belum tahu. Karena baru masuk, eh? 400-an lebih ya? Punya yang Waka Polda kemarin bukan? Ya. Nah ya ini, punya yang Waka Polda, kalau mobil jenis-jenis gini nanti ya kurang lebih sekitar 100-an. Senia ya, ini yang tipe bagus ini dari R biasa saja. Tipenya tinggi ini. Kecuali kalau di atasnya ini ada R sporty. Kalau R biasa masih tinggi ini. Ini namanya tipe X yang elegan. Minat silahkan. Bampernya saja, minusnya nanti terima beres ya tentunya. Harganya maju ya mas, mas. Bautnya, baut back proce yang lepas. Ya mas, maju mas. Ini generasi terakhir juga, hup, hup. Tahunnya 2018. Manual transmisi, kilometer berapa mas? 19. Tidak mungkin 19. 190. 190-an. Jadi seperti itu. Di Prabu Montor itu tidak pernah ngotong ADKM. Ini kilometernya terseteng agak tinggi, tapi mobilnya terawat. Almira, Almiratan berapa mas? Adil lokal ini. Pereknya juga racing, udah. 2015 ya. 15. 13 malam. 13 ya, bukan 2015. Harganya 57 juta. Yang minat silahkan moga. Benar ya, 57 ya. 57 juta manual. Silahkan ya minat. Harga di sini semua sama dengan yang di review ya. Cuma kalau mobilnya beda, harganya pasti beda-beda. Jadi perlu digarisbawahi, mobilnya beda, harganya beda-beda. Kecuali mobilnya sama, harganya pasti sama sesuai dengan yang di review. Malah ada yang nego, dan kadang ada yang pas ya. Kadang juga ada yang nego banyak, kadang ada yang nego sedikit, tidak mesti. Jadi setiap unit itu beda-beda. Untuk ring harganya atau turunnya berapa-berapa itu beda-beda setiap unit. Toyota Vios lagi ini 2011. Kalau yang tadi 2012 masih 50-an. Kalau ini masih cuma 49 juta. Yang minat silahkan. Vios 49 juta. Pereknya malah udah racing. Malah yang udah jazz. Kijang Rover tahunnya 91, iya mas? 91, Kijang Rover ya. Harganya 25 juta saja. Yang minat silahkan ya. Cari Kijang tua-tuaan, monggo. Cukup 25 juta, mobilnya nyaman. Nah, cuma memang kalau Kijang agak boros ya. Joknya juga emas, Yori. 25 juta, yang minat monggo. Ada SX-4 ya. Yang minat monggo. Ini Matic transmisi. Kalau Matic lebih tinggi daripada yang manual ya. Harganya ini 78 juta itu ada tulisannya. 78 juta. Matic ya, yang minat silahkan. Kalau manual itu lebih murah. Kalau Matic kan lebih tinggi. Yang minat monggo. Kalau setikar-setikar ya. Kecuali tahun tua itu mahal yang manual. Toyota Vios 2014-an ya. Ini 14-15-an. Harganya cuma 70 jutaan. Yang minat silahkan monggo. 70-an saja. Silahkan yang minat. Honda City. Ini ada City lagi. Ini baru masuk. Manual ya. Manual yang Vitek 2005-an. Harganya 76 jutaan. Yang minat silahkan monggo. Yang Vitek soalnya ya. Yang harga 60-an pun juga ada City seperti ini. Yang 50-an kemarin juga ada yang tahun 2004. Jadi ini mesti. Tergantung kita dapatnya ya. Kuda diesel 58 jutaan. Yang minat silahkan monggo. Tahunnya 2021-2022. Yang minat monggo. Ada ya lokal. Tipenya GLS. Silahkan yang minat. Apa namanya. Terios tipe R. Ini murah di bawah 200-an. Matic manual ada semua. Kalau yang ini RAS TRD. Seperti ini yang 180-an pun juga ada. Cuma kebanyakan 200 kumah ya. Kita tersedia ada yang harga 180-an kumah. Matic warna hitam. Setelah harga itu. Ini ada Pajiru. Dakar. Ini 418 juta. Tahunnya 18-19-an. R3. New Renteng. GL. Ini 100-an lebih dikit ya. Ada BRV. Ada Livina. Banyak sekali. Stok-stok terbaru. Kita yang baru datang ya. Rebon juga full stok malam. Rebon ya. Rebon. Bensin solar ada semua komplit. Tinggal pilih. Nah ini Rebon. Airways solar start dari 260-an kumah. Kalau yang besin start dari 210-an. Itu yang tersedia ya. Seninya paknya lokal lagi. Ini yang 1,3 ya. Ini 110-an ya. Sepuluhan. Ini ada 120 seperti ini ya. Tahunnya juga mudah. Ini setelah ini barong ya. Setelah ini sudah barong. Seninya barong. Putih lagi. Lokal. Ini ada X-Trail ya. Tapi masih test-strip sama pembelinya. Jadi Prabu Monter itu test-strip bebas. Silahkan malah harus test-strip ya. Itu masih di test-strip. X-Trail itu tahun 2000-nya. Ini 2013 ya. Silahkan yang minat. Harganya murah meriah. 119 juta itu ya. Di pasaran 130-an mas ya. Yang minat monggur. Ini mobil-mobil yang baru masuk seperti ini ya. Ini baru masuk semua. Jadi mobil yang di dalam Prabu itu mobilnya Prabu semua ya. Ini hop-hop mas. Hop ini GT Sport ya. Matic manual mas. Matic. Matic ya. Matic. Kilometernya berapa itu? 56. 56 ribu ya GT Sport. Ini mobil-mobil seperti ini tidak ada 200. Ya masu mas. 150 tapi koma ya. Baru-baru datang semua. Jadi mobil yang di dalam semua itu dijual. Bilio ya. Tipe E. Ini tipe E yang facelift. Harganya seperti ini cukup 149 juta saja. Facelift ya. Tipe E yang menat monggur. Ini ada Pajiru. Ini Pajiru. Tahunnya 2009-2010an. Paknya juga lokal. Ladi harganya 189 juta. Ya menat. Silahkan monggur Pajiru-nya. Baranya juga bagus. Avanza seperti ini. Cuma seratusan lebih dikit ya. Onyu. Tahunnya 2000-nya. Ini 14-an ya. Baru masuk juga. Baru masuk-baru masuk buahnya. Ini sore hari tamunya alhamdulillah masih banyak. Ini jam menunjukkan sudah jam limaan ya. Hampir setengah lima. Masih banyak tamu. Ini meskipun harganya 109. 2000 berapa? 9 ya. Altis ya. Tapi juga disini karena apa? Sedan tempatnya memang disini. Itu sorum yang lama ini ya. Ada kuda diesel ya. Tahunnya 2000 berapa? Satu ya. GLS. Belaknya lokal L. Manual diesel. Harganya murah meriah. 39 juta ya. Murah meriah. Diesel itu ya. Ini jenangan pakai ke... Dari Surabaya ke Jakarta ya. Irit BBM-nya. Mungkin hampir sama dengan motor ninja ya BBM-nya. Silahkan. Tahunnya 99 ya. Bukan tahun 2001. Tapi tahun 99 tipenya GLS. Toyota Vios ya. Toyota Vios. Limu. Tahunnya 2012. Ini harganya kita jual. Di angka 57 juta. Yang minat silahkan monggo. Viosnya. Ya. Ini generasi terakhir. Kenapa yang 2013 itu sudah... Gen 3 ya. Ini manual. Ini yang gen 2. Yang minat monggo. Silahkan. Viosnya. Mirek ya. Mirek yang new 2015. Yang new. Yang minat monggo. Silahkan. Harganya cukup di angka 80... 88 juta. Yang minat monggo. Silahkan. Yang new soalnya. 86 juta saja. Monggo. Yang minat. Ada Panther. 25 ya. Belumnya lokal lagi. Tahunnya 97 juta. Harganya 53 juta. Yang minat silahkan monggo. Ada yaris ya. Yaris yang tipe tertinggi. Itu tipenya S. TRDS. Nah itu. Metik transmisi pula ya. Itu banyak disari kalau metik ya. Silahkan yang minat. Tipe tertinggi. Platnya juga lokal K. Harganya kita jual ini 100... 117 juta. Ya minat silahkan monggo. Yarisnya. CRV ya. 2010 platnya lokal S. Itu ya platnya. Kita tengok. Metik transmisi. Ini yang facelift yang new. Harganya cukup di angka 104 juta. Murah beli ya. Yang minat monggo. Kita tengok metik apa manual. Ini metik transmisi ya. Metik transmisi. Transmisinya metik. Yang minat monggo. Mobil URS 2018an. RS 18an. Seperti ini agaknya di angka manual ya. Ini di angka kurang lebih 160-170an itu ya RS. Jenis Innova-Innova di Prabu Monter banyak sekali ya. Start harga dari 80an koma. Jenis Innova ya. Yang bensin tentunya. Raya solar start dari 130an. Yang tersedia. Banyak sekali stoknya. Ini 2008 ya kurang lebih tadi. Kalau nggak salah ini barangnya tadi. Baru masuk soalnya. Seratusan lebih dikit. Ini juga 2010an. Yang minat monggo. Ada Yaris juga. Yaris ini baru datang juga. Ini 2010 platnya S. Ini 90an ya kurang lebih. Metik transmisi. Ini 103 mohon maaf. Yang minat monggo. Tahunya 2011. Yang S. Ini rack lagi 79 juta setengah. Yang minat silahkan. 2014 ya. Mi rack manual. Yang minat silahkan. Ini ada lagi. Ini di sorum lama ya. Jadi memang agak sempit di sini. Beda dengan yang sorum. Prabu motor cabang madi. Ini juga sangat luas. Ini harganya kita jual. Karimun ya. Karimun kotak. Manual transmisi. Kita jual. Di angka. 49 juta lima ratus saja. Yang minat silahkan. 2004 atau 2005? 2005. 2005. 2004. Yang minat silahkan. Kota. Ada Visto. Ya. 2001-2002 manual. Harganya mengurah meriah. 30 jutaan. Daripada beli. Apa ya. Motor ya. Daripada beli motor. Yang dapet city car. Ini kapnya terbuka ya. Bukan karena cacat. Tapi karena terbuka aja. Pelannya lokal lebih. 30 jutaan. 38. Yaris 2017. Ini generasi terakhir. Karena yang 2018. Sudah joker ya. Ini harganya kita jual. 169 juta. Kilometer berapa pak? 60. Interiornya kurang lebih seperti ini. Yang minat maksud. Eh pak langsung pak. Yang new ya. Generasi terakhir. Silahkan. Yarisnya TRD. Tril tahunnya 2034 mas. 2034 ya. Sudah di. Kasih variasi. Tipis-tipis. Ini. Ini bisa dilepas. Kalau tidak suka. Stril ST. Ini harganya yang kita jual. 59 juta. Yang minat silahkan. Monggo. Mobil gagah seperti ini. Cuma. 50 jutaan ya. Tidak ada 60 itu. Murah. Yang minat. Monggo. Shadekick ya. Harganya cuma. 39 juta. Tahunya. 9495. Sidekick. Sidekick. Simanis. Nah ini. Manual. 39 juta. Murah. Melihat. Kijang-kijang juga banyak. Ini cuma 57 juta. LSI. Plat S. Ini solar ya. Nanti untuk fiknya ditanyakan sama tim marketing kita ini ya. Minat silahkan Monggo. Kijang-kijangnya. Kijang-kijang karsul itu banyak disini ya. Tinggal pilih Monggo. Disini harga pokoknya. Di bawah 70 juta. Cuma sedan-seden juga disini ya. Nah Fansa Barung tadi ya. Kilometer berapa pak? Kilometer pak. 70-an. 70-an. Ayo masuk terus. Terus maju. Penerganya kita jual di angka 152. Ya menat Monggo. Silahkan barangnya bagus. Barangnya juga lokal. Silahkan ya menat. Terus maju pak. Silahkan. Fansa Veloz Barung. Ini CRV tadi ya. Bagus. Ini Inopa Barung Solar ya. 2014. Ini kita ada 4 unit yang baru datang. Ada yang harganya cuma 197 ya. Warnanya dun-dunah. Dun. Kok mas Herdi? Warnanya apa? Abu-abu. Abu-abu ya. Inopa Barung. Abu-abu sama. Harganya yang satunya 190-an. Nanti kita review ulang ya. Kalau yang ini masih 200 koma ya ini ya. Ini 200 koma. Kalau yang ini masih ada. Solar semua itu. Yang 190-an itu juga solar. Jadi seperti itu tergantung kita dapatnya. CES RS GK5 ya. Ini baru masuk. Langsung kita obral. Harganya cuma 189 juta aja yang minat silakan. Warnanya merah merona. TV-nya sudah floating ya. Manual transmisi yang minat silakan. Jazz RS kita banyak sekali. Mobil-mobil kaulah muda. Bahan modipan seperti ini. Nah. Komplit stoknya. Ada Brio. Ada Honda Jazz. Sekarang seperti ini. Sekitar harganya 177 juta aja. 2014. Ini ramainya sehari di kerajaan mobil prafomotor seperti ini ya. Nah itu. Tamu-tamu kita masih pada pilih-pilih unit yang ada di kerajaan. Nah ini kita ada lagi SL7 ya. Daripada jenisnya beli baru. Nah ini kita baru kedatang ya. Mobil bekas rasa baru. Harganya ini kita jual cukup 206 juta saja. Yang minat silakan. SL7-nya. Nah ini mobilnya seperti ini. SL7 warna oranye. Manual transmisi. Kilometernya juga masih low. Low kilometer. Internal juga sangat mewah. Datsun. Datsun juga banyak sekali. Start dari 60-an. Aila-aila dari 70-an. Yang 60-an juga ada. Jadi tergantung kita dapatnya. Ini mobil-mobil hasil-hasil-hasil-hasil banyak sekali ya. Tapi sebagian masih mobil konsumen ya. Hasil TT-hasil TT. Jadi hari minggu ini ya. Ada Honda City tahunnya 2005. Plaknya A. Yang minat monggo. Kita tengok. Interiornya seperti ini. Manual. Harganya 60-67 juta. Yang minat monggo silakan. City-nya. Avanza Veloz ya. Ini yang minat silakan. Ini setelah ini Avanza Fast Sleep. Itu Pak monggo. Putih dalam ini. Berapa kali ke sini? Dua kali. Dua kali siap. Terima kasih banyak. Rauwi monggo bu. Kebanyakan memang langganan ya. Di Prabu Monter itu kebanyakan konsumen berlangganan. Ini sore hari. Alhamdulillah masih. Pembudak ketamunya ya. Layang hitam ini baru masuk. Harganya belum tahu ya nanti. Nanti bisa juga ditanyakan sama marketing kita. Mungkin kalau walaupun tahun sama. Biasanya harganya juga berbeda-beda. Innova Rebound itu juga ada lagi. 2018-an warna hitam. Ada lagi Senia ya. Nah ini tahunnya 2005. Kalau tidak 5 tahun 2004 ini. Ini harganya kita jual cuma 63 juta saja. Senia platnya sudah lokal AE. Manual transmisi ini. Senia nya. Velg nya sudah racing ya itu. Sudah pakai velg racing manual. Untuk transmisinya. Ini Senia. Senia Avanza ini banyak sekali kalau di sini. Nah stoknya melimpah. Kalau Senia Avanza seperti ini di kita. Apalagi Veloz. Terus Senia lagi itu juga. Ini yang All New yang Sigra. Ini DP mulai dari 3 jutaan aja ini. Sigra. Sigra. Kalau Avanza mungkin Avanza Senia. DP-nya sekitar 10-an nanti sudah bisa. Atau 5 gitu. Tidak apa-apa. Monggo silahkan. Kredit pun juga seluruh Indonesia. Nah dengan syarat BIC ini bagus nanti. Tidak ada kendala. Kalau ada kendala ya kita bantu. Kita usahakan. Kalau ini sebelahnya lagi ada juga ini Senia. Tahunnya 2006-an ini ya. Senia yang 1.3 ini harganya 76 juta. Tahunnya berapa belum ngecek lupa ini. Warnanya silver. 2006-an ini. 2006-an ini. Nah yang minat silahkan. Ada lagi Toyota Rush. Tahunnya 2013. Ini tipe nya G. Ini biasanya kita jual cuma 130 jutaan. Ini kita jual cuma 117 juta aja. Yang minat silahkan. Warnanya silver. Manual transmisi ini. Toyota Rush-nya. Nah ini manual untuk transmisinya. Barcode-nya juga masih ada ya ini di belakang. Terus Stereos Adventure ini juga ada ya. Yang Take Adventure. Ini tahunnya 2013-an ini kalau tidak salah. Matic transmisi. Nah seperti itu. Baru masuk kemarin. Banyak stok-stok kita yang baru datang. Apalagi yang kita obral. Ada lagi Avanza. Tipe nya G. Ini tahunnya 2011-an ya ini. Ini 2011. Ini tipe G. Harganya ini kita jual cukup 92 juta aja. Yang minat silahkan. Barangkali buat pedagang. Yang mau kulaan juga bisa nempil disini. Manual transmisi ya. Hasilnya udah per kepala kalau tipe G. Harganya cuma 92 juta aja. 2011. Platnya hal lokal Semarang. Dan juga itu wuling-wuling. Seperti ini juga bisa DP 2 jutaan aja. Terus Avanza Senni juga banyak. Sampai ujung sana stoknya melimpah. Ada lagi Avanza tipe nya G. Tahunnya 2008. Ini harganya yang kita jual cukup 83 juta aja. Yang minat silahkan Avanza nya. Ada lagi Xp Ender Cross. Ini mobil masih dipakai sekitar 1 atau 2 tahunan ya. Platnya hal lokal Semarang. Ini harganya kita jual cukup 248 juta aja. Yang minat silahkan. Dari padan jelan beli baru. Ini platnya hal lokal. Warna putih favorit. Apa mas? Cita obral apa-apa di Gede? Ini yang kita namakan obral. Bukan sembarang obral. Obralnya obral geden. Mobil serba 20 jutaan disini. Jangan bisa datang saja. Bahkan ada yang di bawah 20 jutaan. Silahkan nanti jengan bisa milih-milih di gudang selatan. Nanti tepatnya di babatan di showroom kita yang lama ya. Di belakang nanti pas disebelahi koramil babatan. Kalau jengan mau kesini, mau cari yang mobil-mobil jenis kijang, penter, taruna, kuda, dan sedan-sedan yang seharga motor. Jangan langsung kesini saja. Ini juga mobil kijang. Kijang tahunnya 97 kalau tidak salah. Harganya sekitar 40 jutaan ya mas Agung. Berapa mas Agung? 46 juta. Harganya 46 juta ya. Tahunnya 97. Terus juga termasuk ini kijang-kijang disini cukup banyak mas Agung stoknya. Ini mungkin yang harga sekitar ini sedan. Ini 52 jutaan. 52 juta. Terus ini kijang. 20 jutaan ini Pak D. 20 jutaan. Nah ini masnya suami istri ini lagi cek-cek sedan LX ya. Nah ini masih di cek-cek. Mudah-mudahan saja nanti deal. Nah ini mobil juga buat anak muda sekali ini. Ini tahunnya 89 harganya kalau boleh dibilang wanita cantik mas Agung. Kodenya. 27 juta. Ya 27 juta juta. Ini seperti ini pelek-peleknya sudah sangat ciamik. Ya mobilnya tinggal beres-beres dikit lah ya. Ini seperti ini. Biar panas dulu mas Heri. Karena beberapa hari nggak dinyalakan. Nah ini. Nanti kalau udah ketika sudah panas mobilnya. Penter berapa nih Pak D. Stasioner. Penter nanti sekitar 40 jutaan. Ini Penter 50an nih Pak D. 50 ada yang 40an mas. Nah ini 50 ada yang 40an pokoknya. Terus juga ini kita ada juga Karimun Wagon. Karimun Wagon 2013 cuma 73 juta. Terus ini juga ada Kuda. Pokoknya sekitar 50-60 jutaan. Terus juga ini ada Vitara atau Setkick ini. Setkick. Setkick ya. Ini 43 juta. Jadi berapa Pak D ini? Ini mungkin sekitar 30. 50an. 50an lah. Tahunya muda soalnya. Oh muda ya tahunya. Ini nyundai gate. Ya. Ini kalau jenisnya punya penyakit kaget jangan naik ini. Loh kenapa Pak D? Ya namanya mobilnya sudah nyundai gate nanti lebih kaget. Oh iya. Ya. Jadi cari aja. Tapi kalau nggak diganti mereknya ini jangan nyundai gate. Diganti nyundai yang nggak kaget. Ya. Jadi seperti itu. Untuk Innova-Innova di kita juga banyak sekali ya. Di sana. Ada yang pensin. Ada yang diesel. Dan banyak juga yang kita obrol untuk jenis-jenis Innova. Yang mau kredit juga silahkan. Kalau Innova seperti ini DP-nya mungkin sekitar 20-30 jutaan ya. Cuma kalau mobil-mobil tahun-tahun muda seperti itu nanti DP mulai dari 5 jutaan aja. Untuk kredit seluruh Indonesia. Yang penting BIC ini bagus. Kalau ada kendala nanti kita bantu. Kita usahakan. Di sana juga ada Kalia-Kalia Sigra itu. Itu DP mulai 3 jutaan kalau Kalia Sigra seperti itu. Mobil yang tahun-tahun muda. Unggoh. Kumpung stok banyaknya kita obrol untuk per hari ini. Mungkin sekitar 150-200 unit yang kita obrol. Alhamdulillah kemarin juga sudah banyak yang sudah keluar. Pas waktu kita obrol. Nah ini ada lagi Sigra. Kalau Kalia Sigra ini ya. Sigra ini yang warna putih. Ini 2017-an. Kalau yang ini Kalia. Ini Kalia 2016-an. Platnya sudah lokal AD. Harga ini kita jual cuma Rp99.500.000.000 aja. Yang minat silahkan. Toyota Kalia. Ini interiornya seperti ini ya. Manual transmission ini baru dapat kemarin. Dari tukar tambah ini. Mobilnya aja masih kotor. Belum diapa-apain. Nanti bisa terima bersih. Terima dipersihkan. Kalia. Kalau mobil seperti ini dipenya sekitar Rp3 atau Rp5 juta. Bisa. Langsung ACC. Langsung bawa pulang. Ini mobil tidak usah kita jual yang mahal. Cukup Rp14 juta saja. Nanti bonusnya ini. Berdua ini ya. Bonus. Mas. Sudah pakai seperti itu ya. Nanti. Itu tipu-tipu loh ya. Lair sentuh tapi tidak ada apa-apanya. Tapi ya sesuai dengan harganya ya mas. Mobil ini kita jual. Dengan harga Rp14 juta saja. Mas Agung. Platnya sudah AE. Tahunya Rp97 kalau tidak Rp95. Seperti ini ya mas Agung. Siap jalan luar kota. Waduh tuh tuh. Bukan lagi siap mas. Ready jalan. Ready jalan. Nah ya. Tuh. Jalan. Tidak main-main. Dikira mobil murah nanti murah enggak. Tetap kita layak jalan. Harga cash Rp14 juta saja. Share, like, komen, subscribe yang belum. Silahkan. Terus liatnya yuk. Liatnya yuk mas. Mobil ini lah. Ini dino. Ini dino raka aruan kayak. Oke. Nah ini juga kita kedatangan mobil Avanza tahunnya 2019. Baru masuk. Ini mungkin nanti sekitar Rp180 jutaan. Rp80 jutaan ya. Nah ini seperti ini. Yang minat silahkan. Terus jika ini ada R3. Tahunya ini Rp20 jutaan. Berapa ini ya mas? Rp20 jutaan. Rp20 jutaan mungkin ya. Sik. Oh iya mas. Rp20 jutaan ini nanti harganya sekitar Rp110 jutaan. Ini seperti ini. Terus juga ini kita. Apa ini? Camry apa apa ini? Kita kedatangan lagi Camry. Ya mas Agung ini. Baru masuk lagi Camry. Platnya L. Tapi harganya saya belum tahu. Rp400 jutaan. Karena baru masuk. Eh? Rp400 jutaan lebih ya? Punya Waka Polda kemarin bukan? Ya. Nah iya ini. Punya Waka Polda. Kalau mobil jenis-jenis gini nanti ya kurang lebih sekitar Rp100 jutaan. Tahun ini muda Pak Adi? Berapa? Tahun ini 2000 berapa ya kemarin? Di atas 2000 ya tahun ini. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi. Ini kita mumpung kedatangan mobil tahun muda bagus. Banyak juga bagus semua. Dari depan belakang. Ini Kia Visto ya mas Agung. Kia Visto. Harganya sekitar Rp30 jutaan saja. Mobilnya sangat jami kalau untuk anak muda. Untuk cewek-cewek yang nanti berangkat sore pulang pagi pakainya ini. Oh ini ya? Iya. Ini pakainya ini. Karena kenapa cewek itu kan kalau terlalu besar nanti repot. Ini pakai yang kecil aja. Oh ini yang kuda diesel Pak Adi? Eh? Kuda diesel ya? Ada no. Nah itu yang kuda diesel ada. Berapa itu Pak Adi? Paling sekitar Rp50 jutaan. Ini ya platnya sudah di lokal. Ini juga nanti tidak merepotkan yang bawah. Kalau untuk cewek. Pokoknya untuk kalau muda cocok lah. Karena mobilnya kecil. Terus juga kita kedatangan mobil. Apa ya? Kijang. Nah Kijang. Ini platnya adi. Ini harganya sekitar Rp20 jutaan juga. Sama. Nah ini posisinya sudah seperti ini. Yang rover ya. Mas Agung ya. Yang rover seperti ini modelnya. Oh iya Pak. Daripada jenian dibelikan motor. Lebih baik dibelikan mobil aja. Nanti supaya. Kijang. Nyalat-nyalat. Iya nggak. Satu keluarga bisa naik semua. Ya. Ini sudah mewakili satu keluarga. Nanti bisa terangkut lah. Paling nggak. Ada sekitar lima orang. Nanti masih bisa ini. Kalau dibawa pakai ini. Kalau motor kan maksimal paling tiga itu udah. Udah gentayangan repot ya. Mas Agung. Semua naya.